Pemirsa Kementerian Keuangan mencatat 51,2% dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 714 triliun rupiah langsung dinikmati masyarakat. Belanja pemerintah yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terdiri dari bantuan sosial dan UMKM, pendidikan serta infrastruktur. Kementerian Keuangan mencatat pemerintah telah mencairkan belanja dalam APBN sebesar 1.005 triliun rupiah atau 32,8% dari total APBN. Anggaran belanja tersebut digunakan untuk belanja pemerintah sebesar 714,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 290,3 triliun rupiah. Belanja pemerintah sebesar 714,6 triliun rupiah terdiri dari belanja kementerian lembaga 326,2 triliun rupiah dan belanja non-kementerian lembaga 388,4 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, 51,2% dari realisasi belanja sebesar 714 triliun rupiah langsung dinikmati masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Belanja yang tadi telah dibelanjakan dari 714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini 51,2% lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini terutama masyarakat miskin. Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terdiri dari bantuan sosial dan UMKM, pendidikan serta infrastruktur. Sementara realisasi belanja yang disalurkan melalui non-kementerian dan lembaga untuk subsidi BBM, subsidi LPG, kartu prakerja, dan subsidi perumahan. Jakarta Rahar Jopatmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!